Terus kemudian anak-anak ini pada saat masuk, ada yang terjadi kerumunan misalnya begini, dia menginginkan tempat susah tangan di titik A. Yang lain karena merasa baru datang, terus ada yang di situ, otomatis menunggu ini secara tidak sadar, ada yang terjadi kerumunan. Terkait dengan pandemi, ini masih dalam proses dikendalikan begitu, apa saja pertimbangan yang kemudian PTM ini diputuskan saat ini? Pak Jemberi, barangkali bisa disampaikan. 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 Sehingga kita mempertimbangkan untuk pada daerah-daerah yang sudah diizinkan oleh pemerintah pada level PTKM 1, 2, 3, kita dorong untuk bisa mengimplementasikan SKB 4 Menteri yang sudah kita buat. Yaitu apabila guru-gurunya sudah divaksin dua tahap, maka sekolah wajib memiliki opsi pembelajaran tata buka. Jadi, wajib membuka opsi. Nah, jadi kemudian apakah siswanya akan hadir di sekolah? Maka orang tualah yang bersih untuk mengizinkan putra putrinya sudah mantap atau belum untuk berangkat ke sekolah. Apabila anak-anaknya, putra putrinya masih belum mantap, maka sekolah wajib memilihkan pilihan kedua, yaitu pembelajaran jarak jauh. Itu, Pak. Baik. Terkait dengan PPKM, apakah tidak menunggu pekerjaan ini selesai begitu? Kita belum tahu, selesinya akan kapan. Apa kita bisa menjamin minggu depan, minggu depan lagi selesai, kita tidak tahu. Sehingga apabila kita mengikut, tetap memperhatikan kesehatan anak-anak itu utama, kesehatan Bapak-Ibu itu utama. Nah, tapi kebutuhan psikologis, kebutuhan pembelajaran juga harus menjadi perhatian juga. Nah, sehingga kita memilih tadi yang level 23 secara kajian epidemiologis dan tidak diizinkan. Nah, sehingga ini kita pakai sebagai dasar untuk bisa memulai pembelajaran tetap muka. Kalau PTM kita itu tidak PTM normal, PTM terbatas. Muridnya hanya setaruhnya maksimal, kemudian cara antarsiswa dijaga dengan baik, penerapan protokol kesehatan, pengawasan, pengendalian. Kemudian juga edukasi kepada orang tua, kepada setakiti untuk bisa tetap menjaga protokol kesehatan secara benar. Sehingga dengan penelitian, kita berharap meskipun sudah memasangkan PTM terbatas, tetap aman dari resiko kemungkinan dari klasik COVID-19 di Satuan Republikan. Apakah ini untuk PTM kali ini sudah satu keputusan yang memang kemudian tadi diwajibkan opsinya, dibuka opsinya, atau ini sifatnya juga masih uji coba ini? Secara akuran SKB, kami membuat NSPK berupa surat keputusan bersama empat menteri, jadi wajib memberi opsi. Jadi sekolah sebenarnya masih pembelajaran campuran antara pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran tatap muka. Jadi tatap muka terbatas. Jadi ini wajib pilihan. Jadi orang tua, kesua diberi pilihan. Apakah akan memilih pembelajaran tatap muka terbatas, atau pasti memilih pembelajaran jarak jauh. Yang PTM pun masih ada PGD-nya. Karena tidak beban belajarnya, tidak tiap hari masuk sekolah. Jadi mungkin dalam minggu 5-6 hari, hanya 2 atau 3 hari. Kemudian setiap tidur tidak semuanya bisa penuh. Seperti dari normal, dengan 6-8 jam, mungkin cukup dengan 5-3 jam. Kemudian berikutnya, mata pelajarannya, tidak semuanya diberikan. Tidak semuanya utuh. Kemudian jumlahnya kan hanya separohnya. Sehingga ini mengurangi persiko kontak fisik antara anak-anak. Menghindari penularan COVID-19. Nah, dengan protokol kesehatan, masker, pengetahuan suhu, pengendalian pergaulan anak-anak dari sekolah, dan sebagainya. Ya. Apakah sudah ada waktu yang ditentukan untuk evaluasinya? Misalnya ini akan berjalan berapa bulan begitu? Sampai kami, 4 Menteri, itu selama 2 bulan ini akan kita kaji. Seperti apa progresnya, tembari kita mengikuti juga perkembangan untuk dinamika penetapan PPKM darurat ini. Labelnya perubahan level. Jadi nanti kalau secara epidemiologis, kemudian khusus COVID sudah menjelaskan penerangkan tentang kemungkinan-kemungkinan sudah lebih aman, tentu kita akan meningkatkan intensitas PTM, yang tadinya mungkin 2 hari menjadi 3 hari, yang tadinya cuma 25% menjadi 50, yang 50 menjadi 60, 75%. Nah, itu secara. Jadi kita akan ikuti dinamika ini. Jadi prinsipnya Kemenipu tidak memaksakan kepada peserta sebuah untuk sekolah. Tetapi bagi yang memungkinkan, tentu tidak boleh kita kunci di rumah. Karena ada anak-anak kita yang tidak bisa jaring, dan itu banyak. Sebagian besar anak kita tidak bisa pembelajaran jaring. Kalau kita biarkan terus dalam situasi belajar dari rumah, tentu capaian belajarnya akan sangat rendah, dan masa depan anak itu akan dirugikan. Model monitoringnya seperti apa nih Pak Jumeri untuk memastikan PTM ini berjalan baik? Itu monitoring, itu kepanangannya dari daerah, selanjutnya diperlisikan setempat. Saya mengamati selama ini 4 hari di DKI yang sudah menjalankan itu, DKI menerapkan prosedur persiapan yang baik, kemudian pemantauan dan pemeriksaan sangat baik. Jadi hanya sekolah-sekolah yang sudah mengisi daftar isian, diverifikasi, diverifikasi, oke, itu yang dijingnya itu bukan. Yang belum diminta memenuhi daftar isian dulu, baru disiingkan juga. Nah, ketika sudah buka, itu ada monitoring. Nah, tentu Pemendikbu tidak mampu memonitor semua katuan pendidikan yang jumlahnya lebih dari setengah juta katuan pendidikan. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014, pendidikan casar dan menengah adalah kewenangan pemerintah daerah. Artinya sekolah-sekolah itu ada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Maka pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan tindak-tindak pendidikan, dengan tindak-tindak casar lain, memonitor perlaksanaan PTM ini agar dipastikan tidak terjadi resiko-resiko yang merupakan anak-anak kita. Baik. Satu poin lagi, Pak Jumari, terkait dengan ketika ada pelanggaran, apakah di aturan tersebut juga ada sanksi atau seperti apa ini? Nah, masyarakat menghadapi dunia pendidikan seringkali berbicara sanksi. Ini sebenarnya agak tidak sehat. Jadi, kami dari Kemeriput lebih mengutamakan persuasi dan kolaborasi. Jadi, kita berusaha berkolaborasi dengan daerah, dengan lembaga lemah masyarakat, jangan tepat menerapkan sanksi atau hukuman. Jadi, kalau ada yang kekurangan di satu-satunya pendidikan, mohon tidak di-blow up, tidak justru dipersalahkan, tapi mari kita benahi bersama. Nah, dalam konteks ini, sesuai dengan Ulandang 23-2014, kan kemenangan sekolah itu ada di pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah lah kalau ada sanksi yang akan diberikan kepada Katuan Pendidikan atau Kepala Sekolah itu di bawah kemenangan daerah. Karena Kepala Sekolah itu tidak menjadi bawahnya Kementerian Pendidikan. Tapi, bahkan apas gubernur, bupati, wali kota, kalau swasta itu apasat dari pengurus jahatan. Itulah pola polisi yang kita lakukan. Kita tidak mengutamakan sanksi, hukuman, tetapi kalau ada hal-hal yang kurang, kita luruskan, kita perbaik. Mari masyarakat, kita bersama-sama membantu Satuan Pendidikan agar bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Anak-anak kita mendapatkan hak belajaran dalam kondisi tetap aman, tidak terpapar COVID-19. Itu Pak. Baik, terkait dengan ada kesalahan, jangan di-blow up, tapi sebaiknya kita berkolaborasi. Ini jika ditemukan, sebaiknya disampaikan kemana, dilaporkan kemana untuk evaluasinya? Jadi, secara berbincang kepada Kepala-Kepala Dinas Tempat, jadi, setelah mekanisme di SKP kami, di lampirannya, dan petunjuk pelaksanaan PPM terbatas di PAU Jerman itu sudah ada mekanisme atau SOP yang kita buat, bagaimana mekanisme pelaporan dan sebagainya sudah ada. Memang kalau mencermati persiapan pembelajaran tetap muka ya, untuk periode sekarang sebenarnya tentu ada kemajuan ya, dibandingkan tahun 2020. Karena di tahun 2020, KPI juga melakukan pengawasan di sembilan provinsi, sementara di tahun 2021 di tujuh provinsi ya.